Erwin Haryati 23 tahun terpaksa bersembunyi di rumah asalnya di desa Benculuk, kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Setelah turut mendapat ancaman dari padepokan, usai suaminya Abdul Ghani yang merupakan korban pembunuhan padepokan Dimas Kancing taat pribadi ditemukan tewas di Wonogiri, Jawa Tengah. Sebelumnya Erwin Haryati ini hidup serumah dengan almarhum Abdul Ghani di desa Semampir, Keraksan, Probolinggo. Sebagai seorang istri, Erwin Haryati seringkali mendapat cerita dari sang suami tentang berbagai macam kedok penipuan dan kebohongan yang dilakukan oleh padepokan Dimas Kancing taat pribadi dengan kedok investasi penggandaan uang. Yang sejatinya bertujuan memperkaya diri Dimas taat pribadi dan sejumlah pengurus padepokan. Menurut Haryati, almarhum Abdul Ghani merupakan orang kepercayaan Dimas Kancing sekaligus merupakan salah satu pengerus utama padepokan sejak tahun 2007 lalu. Sehari sebelum ditemukan tewas, Abdul Ghani sempat berpamitan kepada sang istri untuk melaporkan tindak pidana penipuan padepokan kepada polisi. Namun sebelum melapor, Abdul Ghani juga memberitahu sang istri untuk terlebih dahulu mengambil uang senilai 20 miliar rupiah di padepokan untuk dicairkan kepada sejumlah santri padepokan yang berada di bawah tangkungan Abdul Ghani. Sebelum almarhum meninggal, apa yang disampaikan almarhum sebelum meninggal? Sebelum meninggal memang almarhum itu bilang ingin melapor ke Jakarta untuk padepokan ini. Karena suami saya juga sudah terancam kalau keluar disitu pasti bakal terbunuh gitu loh. Karena temannya yang dulu satu tahun sebelum suami saya meninggal itu sudah dibunuh seperti itu. Karena kasusnya sama seperti suami saya ingin keluar dari padepokan itu. Karena yang tahu semua kuncinya, yang tahu semua kerahasiaan yang ada di padepokan itu, itu ya suami saya. Kuncinya apa itu mbak? Karena disampaikan sama tadi? Ya pokoknya penipuan seperti itu. Penipuan semuanya lah itu. Mengeluarkan uang begitu? Mengeluarkan uang dari mahar-mahar yang di storekan itu kan dikasih kayak kantongan itu, kantongan warna hijau. Itu kan katanya bakal banyakkan uangnya itu. Padahal itu cuma dua ribuan uangnya. Itu ya nggak boleh dibuka. Kalau dibuka katanya belum saatnya dibuka, kalau dibuka ya belum saatnya gitu. Kabarnya mbak juga sempat terancam? Ya saya terancam juga, makanya saya balik ke Banyuwangi. Apa ancamannya? Ya intinya, jangankan saya, suami saya yang sekuat itu aja bisa dibunuh. Apalagi saya dengan mudahnya gitu loh. Makanya saya jaga-jaga saya balik ke Banyuwangi udah lama memang. Karena itu saya balik ke Banyuwangi itu setelah suami saya itu melapor ke Jakarta. Melapor ke Jakarta ya atas tutup. Dari Banyuwangi, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.